Kerajaan Zabat ini adalah Kerajaan Sriwijaya Oleh Sambahanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih Stay tuned di channel Arufah Oficial Kali ini Saya kedatangan seorang tamu Jauh dari Bangil Pasuruan Beliau ini adalah salah satu Adiknya adik ipar saya Bernama Gus Holili Beliau ini salah satu Sekretaris LBM Pasuruan PNU Bangil Dan juga Penulis di berbagai Redaksi media online Banyak tulisannya Yang dimuat di rubrik-rubrik Di FB terutama bahkan Di NU juga Beliau ini salah satu Cicit Sehona Holil juga Yang terkenal itu Guru kita semua Guru daripada Berdirinya Organisator Terbesar di Indonesia Bahkan di Buka Bumi Yaitu salah satunya Nahjatul Ulama Dan sudah berusia Hampir 1 abad Langsung saja Kita akan menyapa-nyapa beliau Dan Menanya-nanyakan Kepada beliau Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Alhamdulillah Samian bagaimana kabarnya Alhamdulillah Selalu saya Ini Dulu beliau ini Apa ya namanya Satu kamar juga Dengan saya Cuma mungkin Beberapa bulan lah Ibaratnya Dan tutupi berapa bulan Lalu saya pindah ke Induk Lirboyo Sama-sama Alumni Lirboyo Cuma kok untuk kualitas Lebih Mantapan beliau Daripada saya Begini Gus Sekarang Kalau boleh tahu Gus 2011 Ketika saya akan Apa namanya Berhenti Boyong Dari Lirboyo Untuk sekarang itu Kesibukannya apa Jeningat ini Gus Alhamdulillah Jadi Kesibukan saya sekarang Ya Ngajar-ngajar di rumah Serta Ya Nulis-nulis Raku coba Mengemalkan ilmu Dengan berbagai cara Dan diantara Kesibukan saya lagi Sekarang adalah Itu Raku Mentahkik Beberapa manuskrip Bersama beberapa Teman Kebetulan saya Hari ini Maksudnya Akhir-akhir ini Mentahkik Manuskrip Dari kitab-kitab Syekh Yusuf Makassar Oh yang terkenal itu ya Ulama Nusantara Yang sampai Dijadikan Sebuah negara Di daerah Mana Di daerah Afrika Selatan Madagaskar Itu ya Gus Kalau gak salah Kepton Kepton Di kota Kepton Jadi beliau Oleh Presiden Afrika Selatan Di zaman tersebut Beliau dianugerahi Sebagai putra Afrika terbaik Karena jasa-jasa Beliau sangat besar Begitu Jadi sekarang Dan juga Samian ini Termasuk Di antara Salah satu Anggota tim Turot Nusantara Pengumpul manuskrip Manuskrip Ulama Ulama Nusantara Kalau boleh Kalau boleh tahu Sekarang ini Samian lagi Gandrung Dan remen Membahas Apa namanya Menulis apa Sekarang ini Jadi Kemarin ya Beberapa Teman Beberapa kawan Di inisiatori Oleh beberapa orang Ini mendirikan Satu forum Yang bernama Nahdotut turos Yang mana Untuk menyambut Satu abad NU ini Tidak hanya Nahdoh ikuti sodiyah Kebangkitan ekonomi Kebangkitan Nahdoh Sakofiyah Kebangkitan peradaban Tapi juga Sekarang Lagi ada gagasan Nahdoh turosiyah Ini kebangkitan Karya-karya Ulama Nusantara Dan kebetulan Saya sendiri Sekarang Lagi sibuk Menulis Ulang Mentahkik Karya-karya Syekh Yusuf Makasa Jadi Syekh Yusuf Makasar ini Salah satu Ulama yang unik Karya Karena beliau itu Pada tahun 95 Beliau pernah Dianugerahi Gelar pahlawan Nasional Oleh Bapak Presiden Soeharto Waktu itu Karena jasa-jasa Beliau melawan Company Melawan penjajahan Belanda Ini Sangat-sangat Tidak ternilai Disamping Apa namanya Perlawanan Terhadap penjajah Belanda Beliau ini Juga Banyak Mengajarkan Ajaran-ajaran Tasawuf Nah ajaran-ajaran Tasawuf beliau ini Tertuang dalam Banyak karya beliau Yang kurang lebih 25 judul Jadi karya beliau ini Ada 25 judul Karangan Syekh Yusuf Makasar Nah ini Coba Oleh Oleh saya Oleh saya Dan beberapa kawan Ini Ditahkik ulang Kemudian Diterbitkan Dalam satu Buku utuh Dan diterjemahkan Supaya Oleh masyarakat luas Ajaran-ajaran Beliau ini Bisa Diserap Lebih lanjut Jadi Dan kalau tidak salah Beliau ini Saya pernah mendengar juga Di Salah satu Tulisannya Katanya Beliau ini Agak-agak Ada kesamaan Dengan Almarhum Al-Mangfullah Kihajab Durman Wahid Betul Itu yang saya temui Dari karya-karya beliau Jadi Saya menemukan Bahwasannya Ajaran Tasawufnya Gustur Itu adalah Ajaran yang Sama Dengan yang diajarkan Oleh beliau Saya contohkan ya Misal Gustur Seringkali Bilang Bahwasannya Saya menolak Dalam permasalahan Ahmadiyah Misalnya Saya menolak Ahmadiyah Ajaran-ajarannya Ahmadiyah Saya menolak Saya meyakini Ahmadiyah Kata Gustur Ahmadiyah itu kafir Sudah keluar dari Islam Kalau memang Dia meyakini Ada nabi Setelah kanjing nabi Tapi Saya Membela Hak-hak Ahmadiyah Untuk hidup Hak-hak Ahmadiyah Untuk Berada di Indonesia Dan menjalankan Ajaran mereka Dengan bebas Itu yang saya bela Bukan ajaran Ahmadiyah Yang saya bela Mungkin orang Salah paham Salah menangkap Dari beliau Betul Dan ajaran Seperti ini Kalau boleh Saya katakan Merupakan Ajaran yang sama Dengan yang diajarkan Oleh Seyusuf Makassar Dalam banyak Karya beliau Seyusuf Makassar Seringkali bilang Ar-rido Bil Magdur Bi Wal Magdi Aleh Ingkana Maksiatan Fahuwa Kufrut Rela Dengan Hal yang Maksiat Dengan takdir Allah yang berupa Maksiat Itu Kufur Hukumnya Jadi kita Rela terhadap Kemaksiatan Itu hukumnya Kufur Tetapi War-rido Bilkodar Wal-kodok Wajibun Tapi Merela Terhadap Ketentuan Allah Dengan Garis yang Sudah Allah Tetapkan Itu hukumnya Wajib Nah ini berkali-kali Saya Yusuf Mengatakan Seperti itu Berkali-kali Di antaranya lagi Saya Yusuf Seringkali Mengatakan Kalau menjadi Seorang saling Seorang Sufi Itu diwajibkan Tidak Menentang Apapun Yang dilakukan Orang Semuanya Kata beliau Karena itu Merupakan Takdir Allah Bahkan Saya Yusuf Mengatakan Mengutip Sebuah syair Jika kamu Melihat Semua yang Terjadi Di alam Semesta Ini adalah Takdir Allah Maka Seluruh Yang ada Di dunia Ini akan Terasa Indah Subhanallah Itu sangat Mungkin Bisa diterapkan Kepada generasi Melihnya Sekarang Sangat Sangat Mengenai Dan Ini lagi Samian Ini kan Salah satu Menulis Banyak Tulisannya Samian Ini Yang ibaratnya Saya rasa Ini banyak Orang Yang mungkin Minat Bacanya Kurang Padahal Saya telusuri Nah ini Saya pernah Membaca Ditulisannya Samian Kalau tidak Salah Itu katanya Pedangnya Kanjing Nabi Yang satunya Dari Indonesia Itu Itu Saya Kadang Sempat Berpikir Apa Ternyata Setelah Saya Lengkapi Dengan Manuskrip Ternyata Memang Benar Di Sumatera Timur Tepatnya Jadi Waktu itu Sebenarnya Banyak Juga Orang Yang Menyaksikan Apa Namanya Gagasan Saya Tersebut Karena Masa Pedangnya Kanjing Nabi Ini Dari Nusantara Ini Kok Bisa Apa Hubungannya Kanjing Nabi Sama Nusantara Jadi Sebenarnya Saya Cuman Mengutip Ulang Gagasan Dari Salah Satu Sarjana Terkenal Yang Bernama Eski Fatimi Beliau Sarjana Besar Dari Pakistan Beliau Banyak Menulis Buku Tentang Hadirnya Islam Di Nusantara Diantaranya Adalah Buku Beliau Yang Berjudul Islam Comes To Malay Dan Diantaranya Beliau Pernah Menulis Satu Paper Tentang Senjata Senjata Di Arab Yang Berasal Dari Nusantara Kata Beliau Kita Sering Kalau Kita Misal Mengaji Juman Kita Menemukan Syair Tentang Pedang Muhannad Misal Dalam Syair Syair Kak Bin Zuhair Kanjing Nabi Diibaratkan Muhannadun Mas Luluh Pedang Yang Berasal Dari Hind Dari Hindia Sebenarnya Dimana Hindia Yang dimaksud Orang Arab Ini Nah Diantaranya Adalah Yang Membahas Eski Fatimi Beliau Mengatakan Dalam Satu Hadis Masyur Kanjing Nabi Berkata Pedang Kami Adalah Pedang Kolai Jadi Waktu Itu Ceritanya Kanjing Nabi Menggali Mbahnya Kanjing Nabi Yaitu Sayyid Abdu Manas Ini Menggali Sumur Zamzam Dan Menemukan Pedang Kolai Di situ Lalu Pedang Ini Diambil Oleh Salah Satu Suku Dan Kemudian Oleh Suku Tersebut Diserahkan Kepada Kanjing Nabi Berkata Berkata Pedang Pedang Zaya Ini Salah Satunya Pedang Kolai Kata Syed Fatimiyah Mengutip Beberapa Referensi Arab Di Antaranya Adalah Asharul Bilad Akhbarul Ibad Karya Al-Khazwiyani Disitu Dijelaskan Bahwasannya Kolai Yang Sekarang Menjadi Sumatera Selatan Betul Sumatera Selatan Oleh Sayyid Fatimiyah Ditelusuri Lagi Dimana Kolai Kata Beliau Berdasarkan Penuturan Fonetis Dari Kesamaan Zwar Kolai Berasal Dari Kelang Kelang Itu Sekarang Ikut Malaysia Jadi Kolai Jadi Dibahasa Kita Kelang Dan Itu Masyur Pedang Langkola Ini Sangat Masyur Banyak Disebut Syair Syair Arab Sehingga Berani Saya Katakan Bahwasannya Salah Satu Pedang Menganggur Argumentasi Seperti Itu Terkenal Sangat Rizkan Kalau Berbeda Mungkin Dicap Liberal Kafir Sirik Dan Masyur Masyur Samen Dengan Ketegasan Dan Ibaratnya Kegigihannya Berani Mempertahankan Argumentasi Itu Betul Karena Memang Ada Referensinya Jadi Apa Namanya Gak asal Muasal Bukan Saya Ingin Oh Wajib Nabi Selama Nusantara Bukan Karena Memang Faktanya Pedang Beliau Salah Satunya Berasal Nusantara Dan Dan Inilah Gira Mungkin Diantara Turut Nusantara Juga Kita Ini Sambil Membah Santai Juga Tim Turut Nusantara Salah Satu Diantaranya Selain Syek Yusuf Makassar Yang Semen Gandrumi Diantaranya Yaitu Siap Banyak Sekali Di Nusantara Ini Sebenarnya Turutnya Sangat Luas Dan Ini Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Luar Biasa Karena Begini Andai Kita Bandingkan Dengan Turut Ulama Lain Misal Turut Ulama Akrod Ulama Kurt Turut Ulama Hindi Turut Ulama Maghrib Maghrib Turut Ulama Di Zaman Dulu Kita Menemukan Nama Andalusia Andalusia Spanyol Spanyol Lah Ini Semuanya Ada Ada Yang Ngopeni Merawat Kalau Dalam Istilah Pentahkikan Ada Yang Mengkhidmai Turut Turut Mereka Melayani Sedangkan Turut Ulama Kita Di Nusantara Ini Sebenarnya Sangat Sangat Luas Namun Belum Mendapatkan Perhatian Yang Serius Namun Alhamdulillah Akhir-akhir Ini Banyak Kawan Dari Berbagai Macam Daerah Mulai Peduli Dengan Turut Peninggalan Maha Karya Sejarah Jadi Turut Artinya Warisan Khususnya Yang Bersifat Ilmiah Diantaranya Yang saya Gantruni Adalah Karya-karya Dari Dari Syekh Nawawi Kita Mungkin Merasa Karya-karya Syekh Nawawi Ini Biasa Karena Sering Sekali Kita Ngejikan Padahal Disitu Terkandung Satu Khazanah Yang Luar Biasa Kalau Mau Kita Gali Andai Kita Bisa Menggali Oh Syekh Nawawi Ini Berpendapat Begini Ini Berasal Dari Mana Beliau Ini Mengutip Dari Mana Guru-guru Beliau Siapa Saja Itu Data Yang Sirojutolibin Saya Sering Saya Berkali-kali Membaca Secara Serius Sirojutolibin Dari Awal Sampai Akhir Dan Saya Pernah Mencatat Sirojutolibin Ini Kan Sering Kola Al-Bayjuri Kola Siapa Kola Siapa Intaha Nah Itu Saya Catat Beliau Mengutip Sekitar Dari 300 Referensi Kitab Bayangkan Seih Sanjampes Tidak Pernah Berada Di Timur Tengah Lama Namun Beliau Bisa Mendapatkan 300 Kitab Dan Kitab-kitab Yang beliau Nukil Itu Bukan Kitab-kitab Sembarangan Tapi Kitab-kitab Yang langka Contoh Saya Pernah Membaca Beliau Menukil Dari Syarah Makomat Hariri Beliau Meninggal 1954 Syarah Makomat Hariri Terbit Kalau Gak Salah Itu 1960 Beliau Menukil 6 tahun Sebelum Sesudah Beliau Wafat Baru Syarah Makomat Hariri Terbit Nah Ini merupakan Pertanda Bahwasanya Bajaan Beliau Luaskan Contoh Lagi Beliau Sering Menukil Dari Lisanul Arob Ibnu Manggur Kitab Tersebut Jangankan Zaman Dulu Zaman Sekarang Kalau Gak Keampel Kalau Gak Beli Ke Timur Tengah Kita Gak 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 Jadi Syekh Isha Jampes Merupakan Salah Satu Ulama Yang Berasal Dari Nusantara Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Saya Juga Punya Walaupun Agak Pertuan Maknanya Syirajut Hal Ipin Itu Saya Mengutip Bahwa Wal Walyu Yang Duru Bi Ayni Rahmah Itu Yang Sangat Sangat Saya Anud Dan Kalau Untuk Yang Saya Nawawi Itu Sering Saya Jadikan Pedoman Hutbah Apa Yaitu Nasolibat Itu Yang Sangat Mudah Untuk Dicernah Dan Dipaham Menurut Saya Pribadi Jadi Ibaratnya Kalau Dari Semen Ini Kan Tim Turut Saya Dengar Juga Katanya Syekhuna Khalil Ini Apa Namanya Banyak Juga Kalangannya Yang Belum Terbukukan Jadi Sejauh Ini Ada Sekitar Hampir 30 Judul Manuskrip Karya Syekhuna Muhammad Khalil Dan Itu Dari Berbagai Macam Fan Jadi Beliau Ini Bukan Terkenal Maaf Orang Kan Sering Mengartikan Bahwa Syekhuna Khalil Terkenal Cuma Karena Ikan Nuraganya Dan Karomahnya Padahal Beliau Ini Alim Alama Gitu Kalau Cerita Beredar Di Masyarakat Kan Gitu Cerita Karomahnya Jadi Kalau Menurut Saya Pribadi Andai Beliau Tidak Punya Karomah Pun Ilmu Beliau Santri Santri Beliau Kapa Bihi Karomatan Cukuplah Itu Menjadi Karomah Beliau Dan Santrinya Itu Orang-orang Besar Bukan Orang-orang Kecil Bahkan Saya Pernah Baca Di Salah Nisfu Miliun Kata Saya Yassin Mengutip Dari Guru-guru Beliau Itu Santri Beliau Nisfu Miliun Setengah Juta Orang Mungkin Angka Ini Berlebihan Cuma Seenggaknya Bisa Kita Bayangkan Bahwasanya Beliau Figur Yang Berpengaruh Di Zaman Tersebut Meskipun Nggak Sampai 500 Ribu Beneran Tapi Seenggaknya Sangat Banyak Santri Beliau Jadi Itu Dan Lagi Beliau Itu Ilmulwasail Yang Saya Sebut Dengan Ilmulwasail Adalah Ilmu Yang Menjadi Perantara Jadi Beliau Bukan Memberikan Satu Ilmu Matan Tidak Tapi Beliau Itu Banyak Mengajarkan Alvia Beliau Mengajarkan Jurunya Ibnu Akil Dan Seterusnya Jadi Beliau Itu Fokus Memang Betul Mendidik Santri Agar Ketika Di rumah Mereka Bisa Membimbing Masyarakat Nah Itulah Yang Saya Silahkan Dengan Ilmulwasail Kalau Cerita Karamah Beliau Itu Banyak Banyak Disampaikan oleh Para Da'idai Yang Lainnya Cuma Beliau Itu Ibaratnya Hampir Sama Dengan Kalau Boleh Saya Katakan Walaupun Karangannya Itu Sangat Minim Sekali Tapi Karamah Yang Sangat Masyur Itu Sama Dengan Al-Habib Umar Bin Abdur Manal Latos Guru Daripada Habib Abdur Bin Al-Haddad Kan Itu Sedikit Tapi Karangannya Habib Umar Bin Abdur Manal Siapa Habib Abdur Bin Al-Wil Haddad Itu Karyanya Seorang guru Karyanya Itu Muridnya Jadi Saya Menanggul Itu Karyanya Muridnya Itu Kalau Kata Saya Nah Menarik Ngomong-ngomong Habib Abdur Bin Al-Wil Haddad Beliau Itu Gurunya Syekh Yusuf Makassar Jadi Di Dalam Satu Kitab Syekh Abdur Bin Al-Wil Haddad Sohib Protip Di Salah Satu Kitab Beliau Yang Berjudul An-Nafa Isul Al-Wiyah Saya Punya Itu Bisa Dicek Kalau Tidak Salah Detakan Yang Saya Punya Halaman 69 Itu Disitu Beliau Mengatakan Saya Pernah Bertemu Sohib Buna Al-Fadhil Yusuf Al-Jawi Kata Beliau Dia Membawakan Salah Satu Karya Ibnu Arobi Kepada Saya Dan Saya Baca Karya Yang Sangat Luar Biasa Jadi Bisa Dibayangkan Ulama Ulama Nusantara Sekelas Habib Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Beliau Ulama Besar Wali Kutub Besar Beliau Pun Mendapat Suplai Kitab Salah Satunya Dari Saya Yusuf Makassar Bisa Dibayangkan Ulama Nusantara Di Zaman Tersebut Ini Sangat Luar Biasa Melanglang Buana Melang Buana Saya Yusuf Makassar Sendiri Ini Berada Di Negeri Arab 25 Tahun Beliau Ke Damaskus Berguru Kepada Syekh Ayub Al-Khulwati Beliau Ke Istanbul Dan Macam Macam Dan Itu Menjadi PR Kita Bersama Sebagai Santri Santri Nusantara Untuk Menghadupkan Kembali Turas Beliau Dan Inilah Yang terakhir Quote Dari Lora Sendiri Gus Hulil Yaitu Untuk Generasi Millenial Kedepannya Bagaimana Quote Motivasi Ibaratnya Ikrok Walau Kitab Bidtih Baca Apapun Meskipun Itu Buku Masakan Karena Saya Lihat Kaum Millenial Sekarang Ini Jarang Membaca Jarang Membaca Sesuatu Yang Bermanfaat Itu Jarang Sekali Jadi Salah Satu Quote Sebagai Kaum Millenial Adalah Ikrok Walau Kitab Bidtih Baca Apapun Meskipun Itu Buku Kuliner Baca Insya Allah Akan Bermanfaat Terakhir Terakhir Saya ingin Menyampaikan Kepada Para Pemirsa Agar Selalu Men-support Channel Arufa Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Semoga Bisa Menjadi Bermanfaat Dan Menjadi Amal Jariah Bagi Panjangan Amin Wah Itu Kita Banyak Dapat Ilmu Dari Beliau Salah Satunya Yaitu Tentang Yusuf Malal Khasar Dan Kustur Berarti Kustur Sangat Pluralis Kalau menurut Saya Dan Cinta Terhadap Makhluk Allah Yang ada Di Muka Bumi Itu Tidak Memilih Ras Suku Dan Agama Yang Ada Hanyalah Kehidupan Kemanusiaan Humanity Mungkin Itu Saja Yang Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam